Laga uji coba antara PSS Leman versus Bali United yang dijadwalkan digelar di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 4 Juni 2022 hari ini telah resmi dibatalkan. Batalnya laga ini disebabkan karena terkendala izin keamanan yang tidak turun. Informasi ini dibagikan langsung oleh akun Twitter resmi PSS Leman. Unggahan ini pun dikomentari oleh akun resmi Bali United dengan tanda emoji jempol. Duel antara PSS Leman versus Bali United sebelumnya dijadwalkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tersebut belum mendapatkan izin dari pihak berwenang. Sampai Jumat 3 Juni 2022 malam, pihak manajemen Super Elang Jawa masih berupaya untuk mendapatkan izin supaya pertandingan dapat digelar. Informasi soal tidak turunnya izin ini tentu mengejutkan. Musababnya gelar penyelenggaraan duel uji coba antara PSS Leman versus Bali United ini telah tersebar luas di media sosial. Padahal tiket pertandingan pun sudah dijual melalui sistem pre-sale sejak Kamis 2 Mei 2022 yang dikoordinasikan melalui komunitas supporter. Terpantau melalui akun Twitter at BCSXPSS underscore 1976. Antusiasme pendukung Super Elang Jawa sangat tinggi. Banyak fan yang menanyakan informasi mengenai tiket yang tersisa. Berdasarkan infografis yang diunggah akun tersebut, pemesanan tiket bisa dilakukan pada Kamis 2 Juni 2022 lalu. Kemudian dilakukan penukaran tiket pada Jumat 3 Juni 2022 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun beberapa jam sebelum waktu yang ditentukan itu, muncul pengumuman bahwa agenda penukaran dan distribusi tiket ditunda. Tak bersulang lama lantas keluar rilis dari pihak manajemen PSS Leman mengenai izin pertandingan kontra Bali United yang belum turun. Kini pertandingan uji coba itu bahkan resmi dibatalkan usai manajemen PSS, tak kunjung bisa mendapatkan izin hingga batas waktu yang ditentukan. Belum diketahui bagaimana nasib para supporter yang telah membeli tiket. Laga antara skot Super Elang Jawa kontra Serdadu Tridatu. Rencananya merupakan rangkaian persiapan kedua tim sebelum mengikuti turnamen pramusim, Piala Presiden 2022 dan Liga 1 2022-2023. Terima kasih telah menonton! Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali.